Hai kira-kira begini hasilnya Hai semuanya kali ini kita akan membahas pemodelan fondasi pada Revit pertama-tama kita akan membuat terlebih dahulu gridnya kita menuju tab structure pilih grid kita buat dulu gridnya misalnya disini jaraknya adalah 4 meter oke selanjutnya kita buat grid yang vertikal kita ganti namanya menjadi huruf kita atur lagi jaraknya menjadi 4 meter oke seperti ini udah terbuat gridnya kemudian kita akan membuat level fondasi kita menuju salah satu elevation kita pilih yang is disini kita bisa hapus saja yang lain kemudian level ini kita ganti namanya menjadi fondasi jika ada warning seperti ini kita pilih yes agar pada Project Browser nama juga ikut terganti oke sudah otomatis terganti ya di sini kita bisa atur kedalamannya misalnya 2 meter selanjutnya kita akan membuat structural plan disini karena structural plans belum terbentuk disini hanya ada floor plans dan ceiling plans kita akan membuat baru kita bisa menuju tab view lalu pada panel create kita pilih create kita pilih plan views kemudian kita pilih opsi structural plan kita pilih saja ketiganya lalu oke oke sudah terbentuk ya di sini ya sudah muncul structural plan satu sampai fondasi kemudian kita bisa modelkan fondasi kita bisa menuju step structure lalu pada panel foundation kita pilih isolated nah warning seperti ini menandakan bahwa pada project ini belum ada satupun family fondasi yang di load atau dimasukkan ke project ini kita bisa pilih yes kemudian kita pilih disini kita bisa pilih yang English karena English Imperial itu dalam satuan fit kita butuh dalam satuan metric kita pilih English kita cari structural foundations kemudian kita bisa pilih disini banyak berbagai tipe ya ada foot ada file cap yang pancang dan juga ada steel pipe foundation disini kita akan mencoba buat fondasi footplot untuk itu kita bisa pilih yang footing rectangular Open disini sudah muncul berbagai tipenya untuk membuat tipe baru kita bisa pilih edit type lalu duplicate kita bisa tentukan namanya disini kita buat satu meter dikali satu meter dengan tebal 30 cm misalnya oke disini kita bisa ganti 30 cm 100 cm dan panjangnya juga 100 cm oke lalu disini kita bisa langsung tepatkan di titik pertemuan antar grid seperti ini oke jika sudah selesai klik X ketik Escape lalu kita bisa cek di tiga dimensi ya sudah terbentuk ya jika kita balik lagi ke tampak samping kita bisa lihat disini jadi level atasnya fondasi ini akan terbentuk ke bawah ya dengan dimensi 30 cm oke kira-kira begini hasilnya mungkin sekian video dari saya semoga video ini bisa bermanfaat bagi anda yang menekuni bidang konstruksi khususnya berminat menggunakan software Revit sekian terimakasih 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 terimakasih